Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya channel Allah Hussein. Kali ini saya akan membacakan sebuah buku yang dikarang oleh Muhammad Yasin. Muhammad bin Muslim bin Amir bin Samsuddin. Berjudul Buya Hamka dan Menhad Salaf. Masuki video pertama adalah kata pengantar yang ditulis oleh Hartono Ahmad Faiz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah puji bagi Allah. Kami memujinya, memohon pertolongannya, memohon petunjuknya, dan meminta ampunannya. kami berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kejahatan diri kami dan keburukan perbuatan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tidak akan ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, melainkan. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah kepadanya, kepada keluarganya, istri-istrinya, dan para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikuti dengan baik hingga hari pembalasan. Buku ini oleh penulisnya diberi judul Buya Hamka dan Manhat Salaf. Penulisnya adalah Abu Uwais Muhammad Yasin bin Sultan Muslim bin Amir bin Syam Syudin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalasnya dengan kebaikan. Seorang yang rajin membaca dan hadir di pengajian terutama kajian Sahih Bukhari di Jakarta. Selesai kami menyimak lembaran. Demi lembaran bagi risalah ini, kami memandangnya sebagai suatu kara yang cukup berharga dan mempunyai nilai sendiri di antaranya. Risalah terlengkap yang membahas secara khusus tentang metode logi beragama Profesor Dr. Hamka Rahimahullah yang di dalam berakidah dan beribadah mengikuti mazhab salaf. Yakni cara beragamanya para salafus soleh. Orang-orang terdahulu yang soleh dari kalangan para sahabat tabi'ain dan tabi'ut tabi'ain termasuk para imam mazhab yang empat. Di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, yang lebih kita kenal dengan istilah manhad salaf. Terlebih, semenjak Buya Hamka Rahimahullah wafat pada tahun 1981 Masehi, belum pernah kami jumpai sebuah buku yang membahas secara khusus soal mazhab salaf beliau Rahimahullah, kecuali di buku ini saja. Wallahu'alam. Dua, penulisnya menukil dari sumber-sumber dan rujukan terpercaya, serta telah diakui oleh para tokoh Islam dan ahli ilmu lainnya, terutama sekali dari buku-buku karya Buya Hamka, yang sampai sekarang terus dicetak ulang oleh penerbit Gemma Insani. Ketiga, di buku ini dicantumkan sumber tulisan-tulisan ilmiah Buya Hamka, yang menegaskan bahwasannya beliau bermashab salaf, dan mengajak kaum muslimin agar kembali kepada Islam yang murni dan yang sebenarnya, atau dengan kata lain, mengajak kaum muslimin kembali kepada Al-Quran dan sunnah yang sohih, menurut pemahaman salafus soleh. Buya Hamka juga mengajarkan kita semuanya untuk bersama-sama menegakkan tawhid, dan menumbangkan segala bentuk kesyirikan, takhayul, dan hurofat. Beliau juga mengajak kaum muslimin agar menghidupkan sunnah dan memberantas kebitahan, meninggalkan fanatik buta kepada salah satu mazhab, meninggalkan tradisi nenek moyang dan adat istiadat yang bertentangan dengan syariat Islam yang suci, membuang segala macam jimat-jimat, dan agar tidak melandasi amalan dengan hadis-hadis yang rajatnya lemah atau doif, apalagi maudu palsu dan tidak ada asalnya. Empat, di dalam buku ini juga diluruskan dan dibuktikan secara ilmiah informasi-informasi yang tidak benar, atau tuduhan-tuduhan dusta terhadap Buya Hamka, di mana beliau dituduh berakidah asyariah dan maturidiyah, berbaikat kepada Abah Anom untuk mengikuti tarekat kodiriyah naqsyabandiyah, pada masa tuanya rajin mengikuti ritual tahlilan dan yasinan. Sebagai plagiatur penulisan buku, sebagai ulama yang mendukung kristenisasi, dan juga beliau rohimahullah dituduh, mengadakan rapat gelap untuk kudeta kepada pemerintahan yang syah, membunuh Presiden Soekarno dan Menteri Agama, yang semua tuduhan murahan tersebut adalah dusta belaka, dan juga semuanya itu telah dibantah di dalam buku ini. Lima, menjawab dan meluruskan berbagai macam syubhad serta penyimpangan yang banyak dilontarkan oleh para penceramah yang sedang viral di media sosial saat ini berkaitan dengan pribadi dan pemahaman Buya Hamka tentang manhaj, akidah, dan ibadah beliau. Sebagai contoh kecil saja, bahwasannya sejak dahulu, orang-orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah yang sahih, menurut pemahaman salafus soleh, serta memberantas kesyirikan, takhayul, bid'ah hurafat, tradisi nenek moyang, dan adat istiadat yang bertentangan dengan syariat, dijuluki oleh musuh-musuh dakwah dengan julukan Wahabi. Sehingga, tidaklah mengherankan sejak awal Buya Hamka berdakwah sampai wafatnya, beliau membelah dan memuji-muji Wahabi, yang mana hal ini justru bertentangan dengan para penceramah yang sedang viral di media sosial, yang katanya mereka meneladani sosok Buya Hamka, akan tetapi kenyataannya sampai sekarang mereka mencacimaki dan menghujati. Enam, di dalam buku ini juga dinukilkan pendapat para tokoh Islam seperti Profesor Dr. Deliar Nur dan Haji Rushdi Hamka, putra Buya Hamka, yang menegaskan bahwasannya Profesor Dr. Hamka di dalam dakwah dan perjuangannya mengikuti mazhab salaf. Tujuh, membuka cakrawala berpikir para ulama, tokoh-tokoh Islam, dan umumnya kaum muslimin yang berdakwah dan berjuang untuk Islam, dan kaum muslimin untuk menapaki metode beragamanya Buya Hamka yang mengikuti mazhab salaf. Kedelapan, di dalam buku ini kita akan melihat penegasan Buya Hamka di dalam menulis tafsir al-azhar. Beliau mengikuti mazhab salaf yang menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan As-Sunnah, Al-Quran dengan pemahaman para sahabat dan Al-Quran dengan pemahaman para tabi'in dan seterusnya. Disertai ada wawasan berkaitan dengan keadaan yang sedang dialami umat Islam Indonesia saat ditulisnya tafsir itu. Karena beliau menulisnya itu ketika mendekam dalam penjara zaman Presiden Soekarno tanpa proses pengadilan. Saya tidak pernah dendam kepada orang yang pernah menyakiti saya. Dendam itu termasuk dosa. Selama dua tahun empat bulan, saya ditahan. Saya merasa itu semua merupakan anugerah yang tiada terhingga dari Allah kepada saya. Sehingga saya dapat menyelesaikan kitab tafsir Al-Quran 30 juz. Bila bukan dalam tahanan, tidak mungkin ada waktu saya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Kata Buya Hamka, sebagaimana dikutip. Replobika C-O-I-D M. Yamin dan Soekarno berkolaborasi menjatuhkan wibawa Buya Hamka melalui headline. Beberapa media cetak yang diasuh oleh Pramudia Anantattor. Buya Hamka terlalu kuat dan tak bisa dijatuhkan dengan serangan pembunuhan karakter melalui media cetak yang diasuh oleh Pram. Tak sungkan-sungkan lagi. Soekarno langsung menjebloskan ulama besar tersebut ke penjara tanpa melewati persidangan. Seperti doa Nabi Yusuf a.s. ketika di penjara, Yusuf berkata, Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Quran Suhaf Yusuf ayat 33. Ya saat itu penjara jauh lebih baik bagi Hamka. Jauh lebih baik daripada menyerahkan kepatuhannya terhadap Allah kepada orang-orang yang hanya mengejar dunia. Dua tahun empat bulan di dalam penjara, beliau siasakan dengan bersedih. Malah Buya Hamka bersyukur telah dipenjara oleh penguasa pada masa itu. Karena di dalam penjara tersebut, beliau memiliki lebih banyak waktu untuk menyelesaikan kata cita-citanya. Merampungkan Tafsir Al-Quran 30 Juz. Yang sekarang lebih kita kenal dengan nama kitab Tafsir Al-Azhar. Mengenai Tafsir Al-Azhar yang ditulis Buya Hamka, Lajaknah Pentahsisah Al-Quran Balik Bank Kementerian Agama RI menjelaskan sebagai berikut. Ketika Buya Hamka ditangkap penguasa Orde Lama dengan tuduhan berkhianat pada negara dan dipenjara selama dua tahun empat bulan. Ia pun memanfaatkan waktunya untuk menulis dan menyempurnakan Tafsirnya. Ia menyatakan rasa syukur kepada para ulama, para utusan dari Aceh, Sumatera Timur, Palembang, ulama dari Mesir, ulama di Al-Azhar. Syekh Muhammad Al-Ghozali, Syekh Ahmad Sorbasi, dari Makassar, Banjarmasin, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan lain-lain. Pada tahun 1967, Tafsir Al-Azhar pertama kali diterbitkan. Tafsir tersebut menjelaskan latar hidup penafsirnya secara lugas. Ia menggambarkan watak masyarakat dan sosiobudaya yang terjadi saat itu. Selama 20 tahun, tulisannya mampu merekam kehidupan dan sejarah sosiopolitik umat yang getir dan menampakkan cita-citanya untuk mengangkat pentingnya dakwah di Nusantara. Tafsir Al-Azhar ditulis berasaskan pandangan dan kerangka manhaj yang jelas dengan merujuk kepada kaedah bahasa Arab. Tafsiran Salaf, Asbabun Nuzul, Nasih dan Mansukh, Ilmu Hadis, Ilmu Fiqih, dan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia. Dari sini penafsiran Buya Hamka disamping menggunakan metode tahili secara umum juga melakukan perbandingan-perbandingan terhadap realitas sosialnya. Seri Tafsir Nusantara, Sakdul, dan Mus. Sembilan, di sini juga disebutkan, di sini juga dibuktikan secara ilmiah dan amaliah bahwasannya Buya Hamka sangat perhatian terhadap ilmu hadis. Bahkan beliau juga mengkritisi banyaknya hadis-hadis palsu dalam kitab Ihya Ulu Mudin, karya Imam Ghazali Rahimahullah. Sepuluh, ternyata Buya Hamka di dalam buku ini menentang dengan tegas ritual-ritual ibadah yang tidak pernah diperintahkan oleh Al-Quran dan Sunnah yang suhi. Juga tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, para sahabat. Tabi'ud dan Tabi'ud Tabi'ain termasuk para imam mazhab yang empat. Ritual yang dimaksud seperti perayaan maulid Nabi, tahlilan, atau selamatan kematian, yasinan, zikir berjamaah dengan sama-sama melafazkan Allah, 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 dan seterusnya. Bahkan beliau menjelaskan bahwasannya ritual ibadah yasin dan tahlilan itu semuanya berdasarkan hadis-hadis yang lemah dan berdasarkan tahayul dan kurofat semata. Sebelas, di dalam buku ini juga dinukil pendapat Buya Hamka yang membela dan memuji gerakan dakwah Syekul Islam Ibn Taymiyah dan Syekul dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Raja Su'ud Rahimahullah. Berbeda halnya dengan dakwahnya para penceramah yang sedang viral di media sosial yang hampir setiap hari mereka menghujat, mencacimaki, bahkan menuduh dengan tuduhan dusta serta menjelaskan dakwah dan perjuangan Syekul Islam Ibn Taymiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Raja Su'ud dengan tudingan Wahabi, dan seterusnya. Dua belas, Buya Hamka juga sangat konsisten di dalam membantah berbagai macam penyimpangan dan kebitahan di dalam agama seperti yang dilakukan oleh Ahmadiyah, Ingkar Sunnah, Torikot Naqsyabandiyah, pemahaman Khwaris Takhfiri, dan masih banyak lagi. Bahkan beliau juga membantah surat wasiat penjaga makam Nabi Muhammad SAW yang mengaku-ngaku bermimpi bertemu dengan Nabi dan menyampaikan wasiat serta beredar luas di Indonesia. Yang lebih parahnya lagi, di dalam wasiat itu diperintahkan siapapun yang membaca haruslah memfotokopi sebanyak sekian lembar. Jika tidak mau, diancam akan mendapatkan musibah. 13. Tidaklah dapat dipungkiri bahwasannya Buya Hamka juga mempelajari dan mendalami ilmu tasawuf dan para tokoh sufinya. Akan tetapi, di dalam buku ini telah diluruskan ajaran tasawuf yang dimaksud oleh Buya Hamka adalah tasawuf berdasarkan tauhid yang murni dan yang sebenarnya serta jauh dari kesyirikan. Tahayul, khurafat, tawasul kepada kuburan orang-orang soleh. Tabaruk kepada beda-beda atau orang yang dianggap kuramat, jimat-jimat dan cerita-cerita israeliat dongeng kaum sufi. Tasawuf yang diinginkan oleh Buya Hamka adalah tasawuf yang berdasarkan dari sunnah Nabi dan membuang jauh-jauh tasawuf yang terkontaminasi dengan berbagai macam kebitahan yang diadopsi. Dari hadis-hadis lemah dan palsu serta dari mimpi-mimpi khayaran para tokoh sufi. Bahkan beliau juga membantah cerita dongeng kaum sufi yang mengeyakini gurunya ketika berziarah ke makam Nabi Muhammad. Tiba-tiba Nabi mengulurkan tangannya dari kubur lalu berjabat tangan dengan guru sufi tersebut. Kelima belas, kami melihat bahwasannya penulis membatasi tulisannya ini hanyalah menukil tulisan-tulisan Buya Hamka yang bersesuaian dengan menhad salaf saja khususnya di dalam pembahasan akidah dan ibadah beliau. Ada pun tulisan yang tidak bersesuaian dengan menhad salaf tidak penulis nukilkan. Dan tentunya Buya Hamka sebagai salah seorang manusia biasa yang tidak terlepas dari kesalahan, tentu saja kebaikan dan kebenaran beliau lebih banyak. Dalam menafsirkan Al-Quran ataupun di dalam menjelaskan suatu hadis serta di dalam memberikan penilaian terhadap suatu hadis, terkadang beliau keliru. Akan tetapi, sekali lagi tidaklah ragu bagi kami tegaskan di sini bahwasannya. Kebaikan dan kebenaran yang ada pada Buya Hamka jauh lebih banyak dibandingkan dengan kekeliruannya. Dikarenakan memang kita sebagai manusia tempatnya lupa dan salah. Bahwa sebaik-baik yang bersalah, tentu saja yang segera bertaubat. Kami mengajak kepada para pembaca yang budiman untuk sama-sama membaca lembaran demi lembaran di dalam buku Buya Hamka dan Menhad Salaf. Ini bagi yang menginginkan pembahasan secara tuntas dan jelas. Kemudian kami juga memandang bahwa apa yang ditulis oleh penulis Buya Hamka dan Menhad Salaf ini adalah dalam rangka memberi peringatan kepada saudara-saudara kita yang masih menilai secara keliru tentang metodologi beragamanya Buya Hamka yang mengikuti Menhad Salaf. Dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Az-Dariyat ayat 51 dan dimana. Bagaimanapun juga, bagaimanapun ketika penulis buku ini telah mengemukakan bukti-bukti, maka penilaiannya terlebih Hamka dalam beragama secara lahir ya tentunya, yang disertai bukti itu selaki-lakiatnya kita terima. Nah, kecuali bila ternyata ada bukti lain yang lebih kuat, maka perlu dilihat dan ditelusuri soal waktunya. Lebih dulu mana Buya Hamka menyatakan soal tertentu yang ada bukti lain itu. Bila ternyata bukti lain itu di masa belakangan dan buktinya kuat, sedangkan bukti yang dikemukakan penulis ini di masa sebelumnya, maka perlu dikaji lagi. Apakah memang benar belakangan jadi lain? Bila ternyata tidak kuat bukti lain itu, maka bukti yang telah dikemukakan penulis ini tentunya perlu diiyakan. Allah lah yang maha tahu soal apa yang tersembunyi, sedang kita hanya tahu terbatas apa yang tampak nyata dalam bukti yang kita temui. Kami berdoa dan berharap kepada Allah SWT, agar kita semua, termasuk orang-orang yang senantiasa diberi petunjuk oleh Allah, karena terus berusaha mendengarkan perkataan dan mengikuti apa yang paling baik. Sebagaimana firman Allah, Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk. Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Quran Surat Az-Zumar ayat ke-18 Dan juga, janganlah kita termasuk orang-orang yang sikap beragamanya hanya berlandasan ikut-ikutan kebanyakan orang semata. Ketahuilah, ukuran kebenaran dalam beragama bukanlah karena banyaknya orang yang melakukannya. Ukuran atau standarisasi kebenaran dalam Islam adalah Wahyu Allah SWT, Sebagaimana Allah SWT berfirman, Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, Biscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka. Dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 116 Terakhir kami ucapkan selamat membaca dan menikmati hidangan ilmiah ini kepada para pembaca yang budiman. Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan pahala kepada kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Kalibata, Jakarta, Rabu 7 Syawal, 1442 Hijriah, atau 19 Mei 2021 Masehi. Hartono Ahmad Faiz. Demikanlah kata pengantar dari Hartono Ahmad Faiz. Beliau ini termasuk salah satu ustadz penulis yang amat terkenal. Buku-bukunya saya banyak. Maka dari itu semoga kita bisa memambil pelajaran dari kisah yang ditulis oleh ustadz Abu Uwais Muhammad Yasin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.